Tutorial buat pertanyaan pake have, has, dan had. Oke, kamu sering bingung dengan have, has, dan had. Aku tau. Kenapa? Karena have, has, dan had punya tiga artinya yang beda. Satu, ada have to. Berarti harus selalu dihubungi sama to. Have to. I, you, we, they, have to. He, she, it, has to. Contoh, you have to eat. Harus. Kalau enggak, mati. Bisa dibikin past tense. Jadi, had to. Sorry I didn't say bye last night. I had to leave suddenly. Jadi dalam artinya ini pake semuanya. Have, has, dan had. Bentuk dari kata yang sama. Nomor dua. Have yang berarti punya. Memiliki. I, you, we, they, have a cat. He, she, it, has a cat. Contoh, I have a cat. Bisa dibikin past tense. I had a cat. But it ran away. So now I don't. Pengecualian have juga bisa dipakai dalam penggunaan yang tidak diartikan punya. Contoh, did you have breakfast? Itu bukan punya sarapan. Atau, have a nice day. Itu bukan punya hari yang baik. Nanti aku jelasin tentang ini lagi, oke? Biar kamu enggak bingung. Bedain. Jadi dalam penggunaan ini, bisa pake have, has, dan had. Semua bentuk. Nomor tiga. Have. Auxiliary verb yang dipakai sama verb three. Dalam bahasa Indonesia bisa dibandingkan sama kalimat yang pakai sudah, pernah, baru saja, dan belum. Dan lagi tapi ini yang paling basic. Karena dalam kasus ini, have-nya, kata bantu. Berarti akan ada verb lagi. Dua verb. Verb three. Contoh, have you eaten? Have you ever seen a ghost? I have just arrived. I haven't met your wife. Ini semuanya present perfect. Jangan lupa kadang-kadang verb two dan verb three sama. Meet, met, met. Arrived, arrived, arrived. Jadi buat artinya yang ketiga, ada have dan ada has, tapi nggak ada had. Had dipakai sama past perfect, bukan present perfect. Jadi apa trik untuk bedain kata-kata ini? Oke, kalau have punya, atau have yang tidak berarti punya, you know, have breakfast, have a baby, tidak akan ada verb lagi, cuma verb itu. Kalau have two, atau have, auxiliary buat present perfect, akan ada verb lagi. Kalau have two, akan ada two. Kalau present perfect, nggak. Kalau have two, akan ada verb one, bukan verb three. Kalau have, sudah pernah, belum, baru saja, akan ada verb three. Jadi fokus ke ada verb lagi, atau nggak. Verb mana, verb one, atau verb three. Jadi tutorial pertanyaan buat have, has. Ini pertanyaan pakai present perfect. Bukannya yang have two, bukan yang punya. Present perfect selalu pakai have atau has. Sebagai auxiliary verb. Bukan bin, present perfect kadang-kadang pakai bin, tapi nggak selalu. Present perfect selalu pakai have atau has. Kamu terlalu sering pakai bin, aku tahu. Jadi kita mulai. Buat contoh ini, aku akan pakai pernah saja. Biar nggak bingung. Bisa jadi pernah, bisa jadi sudah, bisa jadi belum, bisa jadi baru saja. Tapi aku akan bikin contoh kalimat dengan pernah saja. Yang dipakai buat pengalamannya, pernah, tahu nggak? I, you, we, they, pakai have. Have I, verb three? Have I ever made you cry? Have you, verb three? Have you ever eaten jengkol? Have we, verb three? Have we ever seen any of the Mission Impossible movies, honey? Ever bisa dihapus? Have, tidak. Have we seen any of the Mission Impossible movies, hon? Untuk balas, by the way, yes, we have. Bukan yes, we ever. Jangan pernah bilang I ever, we ever, you ever. Itu I have, you have, we have. Have they, verb three? Have they fought in front of you? He, she, it, pake has. Bukan have. Tapi artinya sama. Has he, verb three? Has he asked you out on a date? Has she, verb three? Has she gone to the gym with you? Has it, verb three? Has it ever hurt like this before? Your neck? Oke, kalau pertanyaan pake head. Sebenarnya aku gak mau tunjukin. Kenapa? Karena itu jarang dipakai. Jarang banget! Itu buat past perfect. Kalau kamu gak pernah belajar past perfect, itu tidak terlalu buruk. Tapi present perfect penting banget. Sering dipakai. Coba jadi expert tentang present perfect dulu, sebelum belajar past perfect. Tapi semuanya pake verb three anyway. Had she eaten? Had I eaten? Had you eaten? Blah, 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 blah. Coba nonton video ini lagi. Dan lagi. Terus menerus. Kamu pilih verb three sendiri. Dan coba bikin pertanyaan pake subjek yang beda. I, you, we, they, he, she, it. Dan coba juga wawancarai teman dengan template ini dong. You can do it. Semoga kamu sudah nonton video tutorial pertanyaan aku yang lain. Kalau enggak, coba nonton. Kamu bisa belajar banyak tentang grammar lewat video itu. Video ini. Tapi secara praktis. Practical. Bukan kayak lagi belajar matematika. See you next time. Selalu dihubungi, hubungi, hubungi, hubungi. That's right, hubungi, hubungi, dihubungi. That's right. Jadi dalam penggunain. I, you, I, you, he, I, you, we, they. Have auxiliary, dalam bahasa nis. Have, have, have. Have you ever eaten, had I eaten, had you eaten, had you eaten, had she eaten, had I eaten, had I eaten, had I eaten, I said that two times. I said that two times.